Bacaan-bacaan pada hari ini membantu kita untuk memahami misalnya dalam konteks gereja yang menolak hukuman mati. Yang diutamakan adalah Allah sebagai sumber kehidupan dan ketidakmustahilan untuk suatu pertobatan. Hukum kasih Allah tidak pernah diwarnai balas dendam. Hukum kasih Allah selalu mengutamakan kehidupan yang ditandai penyesalan dan pertobatan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya. Promo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapak yang maha pengasih dan penyayang kami bersyukur kepadamu atas kasih setia yang kau nyatakan kepada kami orang-orang yang rapuh, lemah, ringkih, bahkan berdosa. Engkau tidak pernah lelah menanti kami pulang kembali ke dalam pelukanmu yang penuh kasih dan kerahiman sebagaimana kau nyatakan kepada kami semua dalam Yesus Kristus Putramu melalui gerejamu yang mendatangkan rahmat pengampunan bagi pertobatan kami. Anugerailah kami kerendan hati untuk bertobat dan kembali kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada hari ini saya tidak akan membacakan kutipan-kutipan baik bacaan pertama atau Injil. Bacaan pertama dikutip dari kitab Nabi Mika dan Injil dikutip dari Injil Lukas bab 15 ayat 1-3 dilanjutkan ayat 11-32. Bacaan yang pertama maupun Injil menyatakan kepada kita tokoh terbesar yang penuh kasih sayang bagi kehidupan kita orang-orang yang berdosa. Yakni Allah sendiri yang dalam tradisi iman Kristiani kita imani sebagai Bapak yang maha pengasih dan penyayang bagi kita semua. Sebelum merenungkan kutipan-kutipan tersebut, kita satukan hati kita di dalam doa pemasmur yang juga mengungkapkan iman kepada Allah yang maha pengasih dan penyayang. Masmur 103 Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menembus hidupmu dari liang kubur dan memahkutai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tidak terus menerus ia murka dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setia Tuhan atas orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikian pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, masmur yang kita daraskan merangkum baik bacaan yang pertama maupun injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Injil yang diwartakan kepada kita diberi judul Kembalinya Si Anak Hilang. Judul yang lebih tepat sesuai dengan isinya adalah Bapak yang maha pengasih dan penyayang tanpa diskriminasi. Itulah yang dialami oleh Bapak. Ketika anaknya yang bungsu tiba-tiba meminta warisan selagi ayahnya masih hidup. Dan Bapak yang murah hati mengabulkan permintaan anaknya itu, sayangnya warisan yang diterimanya disalahgunakan dengan cara hidup berfoya-foya egois dan hedonis. Dan karena itulah ia terjebak cakratul maut karena kelaparan. Dalam keadaan yang demikian, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, si anak bungsu ini sadar akan keadaannya. Dan karena sadar akan keadaannya, ia mengambil keputusan yang tepat. Ia tidak malu kembali pulang menjumpai Bapak dan mengakui semua kesalahan dan dosanya. Namun, ketika ia pulang, justru Bapak menyambut sang anak dengan sukacita. Semua kesalahan bahkan dosa yang dilakukan anak bungsu tak lagi diingat oleh sang Bapak yang penuh kasih sayang melihat anaknya pulang. Pertobatan sang anak menjadi sukacita Bapak. Jelas kasihnya tidak diskriminatif. Sebesar kesalahan yang dilakukan oleh si bungsu tidak mengurangi kasih sayangnya. Juga seperti yang diberikan kepada si sulung yang merasa diri paling benar, paling baik, paling suci, dan menjadi marah ketika melihat Bapaknya tetap menerima si bungsu yang sudah jatuh dalam dosa. Sang Bapak menunjukkan kasih sayang dan kesabaran baik kepada si bungsu yang memberontak maupun kepada si sulung yang marah dan cemburu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, disini kita belajar tentang bagaimana Allah sendiri mengasihi kita. Hukum kasih Allah tidak pernah diwarnai balas dendam. Hukum kasih Allah selalu mengutamakan kehidupan yang ditandai penyesalan dan pertobatan. Iman akan Bapak yang maha pengasih dan penyayang sebagaimana diwartakan melalui bacaan-bacaan pada hari ini. Membantu kita untuk memahami misalnya dalam konteks gereja yang menolak kuman mati. Yang diutamakan adalah Allah sebagai sumber kehidupan dan ketidakmustahilan untuk suatu pertobatan. Bahwa gereja membela kehidupan tidak berarti gereja membela para pembunuh. Mereka yang melakukan dosa besar secara sosial, para bandar narkoba misalnya, para pelaku kejahatan, kekerasan, termasuk teroris dan koruptor. Kehidupan diutamakan karena kehidupan bisa diubah melalui pertobatan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita belajar dari pengalaman iman akan Bapak yang maha pemurah, pengasih dan penyayang yang tidak mendendam, yang selalu mengutamakan dan menghargai pertobatan. Semoga kita pun tidak dikuasai kebencian dan dendam terhadap siapapun yang melakukan dosa, kesalahan, termasuk yang merugikan bahkan membunuh hidup kita dalam arti tertentu, entah itu membunuh secara fisik maupun membunuh secara psikologis. Semoga masa prapaskah ini membuat kita makin bersatu dengan Kristus yang datang untuk memberikan nyawa sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkata lem. Berkata lem.